Nah itu masih temannya gitu Mbok Yang mana? Oh itu Sesama di yayasan yang dulu Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan hari ini Soli mau dianterin pulang Karena Soli ribut pulang aja Pengen ketemu keluarga Kalau Soli itu kalau gak dianterin pulang Nanti kalau udah pengen pulang Gak stabil Jadi yaudah mendingan dianterin gitu Kebetulan disini dianterin sama Pak Asep Sama Bapak siapa? Pak Ulun Pak Ulun Jadi setelah ngantar Soli Nanti mau Ke rumah Ke rumah saya gak balik lagi kesini Nginep di rumah semalam Oke teman-teman ini Kita udah di daerah Ciwedus Cilegon Mau ngantar ke rumah Soli Tapi mampir beli minum dulu Emang kangen banget gitu sama keluarga Kangen banget Pak Kangen banget Terus nanti balik lagi kesana gak Kalau udah nyampe rumah Tau Kok gak tau Soli mau di rumah aja Mau di rumah aja Gak mau kesana Gak Kenapa emang Ketanya di rumah Ketanya di rumah Kalau di rumah nanti Bantu-bantu orang tua gak Gak ada bantu Ngapain bantu-bantu apa Bantu-bantu sekian Bantu-bantu sekian Bantu gotong-royong Katanya kamu gotong-royong Segala ya Iya Panas Misalnya panas Langsung hujan Sekaligus Nih ini kan lingkar Kamu inget gak Jalan masuk ke rumah Soli Di lingkarnya ini Ingat gak Jalan masuk ke rumah Soli Ingat Coba nanti Kamu ingetin Di sebelah mana Masuknya Ya Iya Tadi salah masuk Iya Salah masuk Tadi masuknya Kesebelah sana Masuk aja pak Sini Bisa Bisa Ya enak pada Enak disana Enak disana Dienakin Tapi Ributnya keluarga Baik Kangen keluarga Banyak Kangen keluarga Kangen keluarga Ketemu Betah Daripada disini Betah Orang kalau Dia mah tau sendiri Kalau upamnya udah gak betah Itu kan bengong aja Disana Ngamplong nantinya Kayak dulu Banyak temennya kan disana Iya Harian kayaknya kan Bungu golong Turun golong Harian kayaknya kan Anak batur Harian kayaknya kan Batur Harian kayaknya Batur Kamal Ketergahan aja Cargelam Kodecak macul Koro bapak Nisawa Iya Macul ya Ngepel Apanya Aku Harian kayaknya Lebih bongong Mane usahkan kamar Bikor Harian kayak Kalo Kalo bapak Kalo bapak Tentuk Bening kamar Nah kebaturan Ganeke Harian karena kan Bu disini Mama Dia gak ngebuang air aja Pegel Begine bu Pegel Adi Ngegeleng Adi Adi kereweki Bokon kago Lu betah Pasti Wangan Ini kalo disini Disini minum obat gak Kalo dirumah Dia minum obat Kadang Kalo ngedikasi Mau dibuang Harus dilihat Tapi diminum Masih Uang mau diminum Berobat banyak Mana aja Bo tenang Gak bakal Tenang aja Tenang aja Kamu mah Kebiasaan Dari dulu juga Kalo udah pengen pulang Gak kena enggak Dulu Juan gitu Iya kan itu Ibu negara sibuk ya Tentra bilang Kadang kata bapak Enak disana Orang yang Yang ngajak ngobrol Iya Cuman disana Kalo udah ribut Pengen pulang Tiap hari Aja ribut Pengen pulang Ngomongnya Bapak Duduk Kamar Lalu pak Apalah Lalu Kambutur Malah Lalu Lila Kita Mama Duh Kita Ibu Sambung Aku ngomong Salah Salah Kita Menggunakan Bapak Anak Pilih Adik Adik Ini Lulus Kekor Balik Kekor Kita , soalnya Nurut minum obatnya jangan enggak ya tenang aja Pak Nur setiain sama umur terus Pak diminum sih Pak nggak bawa obat lagi lupa melahan itu kan soalnya kan aku kemarin itu juga bawain obatnya kan udah habis iya selasa ya Bu ya selasa setengah bulan berobat uang rutin setengah bulan robat-robat kamu harus sibuk makin lah ini ke tapi lebih ke laki Norbisa grup bapaknya balam singgah gawa laki ini kibu bayar biar lagi dibayar jangkar jangkar jangkara 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 pemerintah yang berwarna tapi lamik suaminya yang bawa bayar tapi nomor bapak orbisa untuk bapaknya singgah gawa berpada karena sibuk bagi anak kerjaan gitu kadang suaminya yang bawa iya nanti neng nanti itu aja enggak di gratis nggak obatnya ya selasa ya selasa soalnya kan bat disini kan adanya selasa obatnya ya selasa aja jadi ya beti selasa pokoknya gue tangga bulan bisa berobat tangga bulan bisa berobat uangnya merutin Iya soalnya kemarin kasih obatnya di luar di bukan obatku orang nyanya mah orang bakal dinum udah kayak nyanya-nyanya disedihani enggak inget soalnya mah mau inget-inget enggak inget-inget enggak inget tapi ini kalau itu orang-orang papan kayaknya didodok turur orang-orang panggara kan tegeran batuknya karena lebih-lebih bongong apa gelem ke macul sawah macul ya nanti ya ini macul enggak menak-enak batuknya dulu sampai kesawa orang masih ditanamin gitu enggak maksudnya betul sawah macul saudara yang jadi segini memang adeplah jalan-adiknya orang-orang soalnya bapak kalau udah pengen pulang kalau udah ngomong tubuh sehari lebih dari lima kali ngomong iya bu kok ngomong kok pegel ngedengernya kalau udah pengen ngomong terus udah gitu matanya itu loh kalau udah pengen pulang nggak ternak enggak matanya nyalornya itu Alhamdulillah berarti ya Bu ya Alhamdulillah percaya sama soli soli aja dipercaya udah berapa tahun dianyar udah enak dianyar kalau giliran dia ribut pengen pulang nggak kena enggak belum meninggal tuh iya yaudah tuh minum tuh udah ketahuan apanya coba udah ketahuan apanya udah ketahuan apanya udah ketahuan apanya kalau kamu macem-macem nanti disini dirantek lagi lu biasanya mau galing gua pajakun ku munggu janji jangan jemput lagi kamu sekali lagi kamu berani naik-naik ke rumah orang kamu berani ke masuk-masuk rumah orang tak rantai loh enggak enggak tenang aja soalnya baik-baik yakin baik-baik kamu baik-baik sekarang ngomong kayak gitu giliran pas ngelantur marah orang kamu masukin enggak 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 pernah mas sekarang lah kemarin kamu ngacak-ngacak ke berangkas orang jangan ngelantur ya enggak jangan-jangan ngituin ke orang apa nganuin kabel di kabel orang diputus-putusin coba cerita coba ceritanya gini katanya Om saya mau ngelanturnya siapa bunceng tetap tidur doang barang soalnya dikasih bantal 2 kenapa main doang tidur siang ketahun pulang ke sini gitu jadi sempit telpon telpon udah rusak jika kasih rongso telpon udah rusak kabel telpon ARI apa yang baru berada sejarah kabel telepon rusak bukan kabel listrik kabel telepon kalau kabel listrik otomatis kesetrum itu kabel telepon yang udah gak kepake teleponnya gak dipake jadi teleponnya mau dibuang eh mau dijual ke tukang rongsokan kan ya soli oh hari listrik mabuk kesetrum warna mungkin iya kabel si kering mah iya kabel si merdeng biasa namanya orang kadang lebih-lebihin iyalah gitu walaupun cokong mau nyambung gitu kayak adik-adik tadi kita gak mau keinen tapi nyambung mah kita kayak pegelen dikak kita gini tuh ada muat bu kalau di soli pada bayi 10 tahun kebikak terapi kita mau keinen dikawin hakan enang aja kalau soli nya macam-macam dipasung kakeknya enggak ya enggak perlu dipasung ya enggak perlu dipasung ya dipasung mengamuk soli nya pinter ya soli ya alhamdulillah syukur punya ibu yang perhatian nanti nurut sama ibu apa nasihatnya ibu nurut ya kemari sini bukan domong kita bukan bulut kita menengbalik kita maju kita bagus ngomong hahaha ini kan bu telung bulan maning lulus kan TK arp pada rincang sama suaminya kita takun kenek ngamuk kita berjanjian arp balik ya terlalu mungkin lama bakal ngamuk bang kita udah ngerti bakal lagi kumas ibu lagi wabud di kita nih berjanjian itu sebab apa emang kita ngomong tua lah iya bokang sayang katanya emang ke orang tua gitu-gitu juga sayang ke orang tua aja kuat iya kita nih wabud di kita kan digabat apa nih rame 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 pokoknya caranya nih kita lompon wabud di kita balik kita mesol terus ngamuk bapak balik kita ngamuk ibu dari balik kasar itu mama udah dong di ledek tuh mama aja di ledek dasar aja mama bukan lagi ngamuk bukan mati kita enggak bu soli gak pernah nanganin soli itu orangnya gak pernah nanganin gak pernah gimana cuman dia itu kalau umpamanya ada apa-apa dia suka masuk ke rumah orang gitu apa soli gak pernah nanganin kok jadi pernah koramanya dibangin gulet juga pernah koramanya lagi si ibu ini pernah gulet juga di jemput rambut di jemput rambut ngomongin almarhum ya gak enak sayangnya cerewet banget kan ibunya ngomong tuh kalau udah ngomong gak ada berhentinya mungkin kesel soli pusing iya iya pusing karena ibunya rewel banget kalau udah ngomong gak ada berhentinya mungkin kesel ibu ini juga di jemputi juga gini ibu ini kok kita ini ngurung ngomongin doang ini enggak enggak bu enggak kabur kita balik enggak kata soli enggak 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 soli mah baik kok enggak 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 pengen pulang enggak pulang kenapa sih pengen pulang atuh sehari itu berkali-kali ngomong iya udah nggak sekali ngomong itu terus-terusan aja tiap hari tiap waktu yang penting kamu sehat yang terbiasa mau shalat mau biasa berhubung-hubung sama tangga botoloyong segala macem sini dan lagi kamu itu jangan main air terus disininya jangan nggak pernah jangan kecewaan mah di kamu sepegelan nih kena ngurusirana diserana makonan baru antara tembiasa ulama soalnya saya semua maka emang iya kalau waktu shalat shalimah sebenarnya anaknya enggak galak enggak gimana-gimana anaknya menurut diomongin juga enggak pernah ngeyel bu shali itu cuman yang sehatnya itu harus lebih bisa ngertiin lah yang namanya shalikan sakit yang sehatnya harus ngertiin gitu intinya itu karena apa orang sakit seperti shali itu memang butuh perhatian dari keluarga bukan butuh dimarahin kalau salah diarahin sedikit makanya kata saya juga mah itu jangan dimarahin kalau misalkan ada kesalahan harus dikasih solusi gimana kalau umum makan ya makan makanya waktu adiknya dulu bilang katanya takut sama shali gini orang shali juga pernah gimana gimana anaknya gitu loh jadi ya gimana ya kadang memang gitu loh yang sehatnya itu memang harus lebih ngertiin gitu loh karena apa kita yang sehat ngurusin orang sakit itu pahalanya besar gini kan ibu juga baik biarpun ibu sambung ya ibu sambungnya baik iya jadi nurut sama kata ibu ya ini juga jangan merasa anak sambung dan ini juga jangan merasa mamah kok mamah tere anggap ibu kandung sendiri iya tau mamanya juga baik iya ini adik kita gimana apalagi ibu udah pengalaman ngadepin adik otomatis ibu lebih sayang lah lebih ngerti cara ngadepinya gitu ibu juga yang dulu itu padahal deh udah diambil dari paru-paru itu diambil selang dapat dua botol besar itu kotoran itu terus dari dari hidung makannya dan makannya dari hidung selang pakai selang buah tadi oleh langsung tikam terus dan murut sama sekali mau masuk tubuh ini harus lihat dari LCD-nya itu udah kelihatan dari komputernya kemudian ya kemarin Ketemu, Pak Brat ke surpan ngurus sih, kamu ngomong kongin yang kita, dan ini karena bangku, Masuk-masuk apa, Atau mungkin, karena katakan tegalan, Masuk-masuk ke bawah, Eh, pencet lagi ke atas lagi, Kan, karena bangku, Mereka berhubung, turun di mimpi, Oh, dongnya, korke balik-balik, Kereka menggabek kan, Pas itu mah menggabek, Mereka terbangi dongnya, Jangan kapan, Pegelan ngurus, Pegelan ngurus, Iya, Kalau solinya yang, soli betah sih, gak apa-apa, Bu, solinya yang gak betah, Jadi yaudah, ini saya nitip ke ibu, Karena saya percaya ibu, Ibu sayang banget sama soli, percaya, Nganggap soli juga anak sendiri, Jadi nitip, Kalau upamnya soli apa gimana-gimana, Nasehatin aja Iya dong, Kayak kita kormario, adik kita gemakkan, Tapi karahan soli kormario, Mak Mereka mau di begat rabi Beda baru mama tua Di begat rabi Iya, dia tua, iya, kamu muda Ibu, ikit telung pulu, adik kita tiga-tiga, Beda tiga tahun tua adik kita Emang sekarang berapa sih soli umurnya, Pak? Anak, Bu, tiga puluh, mak Tiga puluh, mak Pokoknya sembilan empatnya ini, Sembilan tiga-nya ini, Sembilan tiga dia lahirnya Lahirnya? Oh, tiga puluh ya, Bu ya? Dua sembilan berarti Tiga empatnya itu? Si Wadon, Sobat Nurul, Kak Coktan Iya Tuh, ibu baik Kamu harus menurut Ya, kita masalah dia rancang Kembali maru, kita mukaan Bapak, dia rancang Ya, masalah dia marah Adik kita ya, makanya Tapi parah itu Dia berarti sepuluh tahun dilukun Kalau kamu nakal ya taruh lagi Enggak, enggak nakal Enggak Enggak, janji Janji Yakin Ntar diambil lagi Janji Yakin Enggak nakal Nanti teleponan sama mama Enggak nakal Enggak nakal Enggak nakal Enggak nakal Enggak nakal Makasih ya, Pak Wih, udah sih Gak apa-apa, Pak Gak apa-apa Gak apa-apa, nyantai Makasih ya, Bu Iya Ayo, Salih Salih sama ibu Harus baik-baik Ya Satu yang om aja ya Iya Jagain siapa Jagain yang lain Ya Ya En